Selamat datang di channel Nasib dan Hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini, channel Nasib dan Hoki akan membahas mengenai 6 keistimewaan orang yang tidak tidur di malam hari. Panjenengan semuanya pasti pernah mendengar suatu nasihat dari orang tua zaman dahulu, yaitu, untuk tidak terlalu banyak melakukan kegiatan yang namanya tidur. Terlalu banyak tidur, dianggap bisa menjauhkan dari yang namanya rezeki, oleh sebab itu, mereka menganjurkan agar anak cucunya untuk sering-sering melakukan tirakat di malam hari, atau istilahnya melek bengi. Tirakat malam atau melek bengi, adalah suatu kegiatan mengolah batin di sepanjang malam dengan melakukan ritual-ritual tertentu, seperti meditasi, doa malam, wirid, dan lain-lain, sehingga, orang tersebut tentu saja otomatis tidak tidur di malam hari. Para pelaku melek bengi ini, rela untuk tidak tidur di malam hari dan melakukan olah batin sebagai gantinya, dengan maksud untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dan berikut ini adalah beberapa keistimewaan orang yang tidak tidur di malam hari, di mana yang pertama adalah bisa mempertajam mata batin atau indera ke-6. Melakukan olah spiritual pada malam hari, akan mempermudah panjenengan dalam menyelaraskan energi dengan alam semesta. Selain itu, suasana yang sepi juga tenang, akan membuat panjenengan menjadi fokus dan sensitif terhadap medan energi yang ada di sekitar. Jika panjenengan rutin melakukan doa ataupun zikir di malam hari, maka batin panjenengan akan menjadi bersih, batin panjenengan akan terbebas dari kotoran-kotoran yang menutup cahaya ilahi. Ketika batin panjenengan bersih dan memancarkan nur ilahi, maka akan mudah untuk menyelaraskan antara roh, jiwa, dan raga, di mana hal ini bisa membuka atau memperkuat mata batin panjenengan. Memiliki mata batin yang kuat, tidak selalu berarti panjenengan akan bisa melihat roh halus, namun bisa juga panjenengan akan memiliki insting dan firasat yang kuat ataupun rasa simpati dan empati yang tinggi kepada semua makhluk. Keistimewaan orang yang tidak tidur di malam hari yang kedua, adalah bisa membangkitkan pagar gaib yang sangat kuat di dalam dirinya. Ketika panjenengan memiliki niat yang kuat untuk rutin menghabiskan malam dengan melakukan olah batin, maka dari niat tersebut akan timbul suatu kelebihan-kelebihan spiritual, salah satunya adalah munculnya perisai gaib yang kuat. Jika panjenengan adalah seorang yang gemar ibadah atau doa malam, tahajud, wirid, dan lain sebagainya yang intinya adalah mendekatkan diri dengan Tuhan, maka panjenengan otomatis akan memiliki benteng spiritual dan keimanan yang kuat. Meskipun tidak disadari, panjenengan akan memiliki malaikat penjaga yang aktif di empat penjuru mata angin, mereka akan senantiasa menjauhkan panjenengan dari hal-hal negatif, seperti serangan gaib, perbuatan dosa, maksiat, dan lain sebagainya. Keistimewaan orang yang tidak tidur di malam hari yang ketiga, adalah bisa membangkitkan atau mengundang hodam pendamping diri. Banyak orang yang tidak tahu jika selama ini ternyata mereka memiliki hodam, dengan melakukan olah batin, olah rasa, dan laku spiritual lainnya di malam hari, akan bisa membangkitkan hodam pendamping di dalam diri panjenengan. Selain karena wadah batin yang kuat, energi panjenengan yang selaras dengan alam sebagai hasil melakukan olah batin di malam hari secara rutin, juga akan membuat hodam pendamping panjenengan mulai aktif dan menampakkan diri. Sesosok hodam pendamping yang sudah bangkit dan aktif, biasanya akan terasa energinya ketika panjenengan sedang fokus bermeditasi, bahkan tidak sedikit yang akan muncul menemui panjenengan, baik secara nyata ataupun melalui mimpi. Lelaku spiritual panjenengan di malam hari jika dilakukan secara rutin dan benar, juga dapat mengundang hodam untuk datang. Mereka hadir karena tertarik dengan keilmuan panjenengan, entah itu ilmu agama, ataupun ilmu spiritual. Hodam yang datang karena tertarik dengan keilmuan, mereka biasanya akan mendampingi sebagai pembantu dan juga sekaligus murid dari panjenengan, serta kebanyakan adalah hodam yang berenergi positif. Keistimewaan orang yang tidak tidur di malam hari yang keempat, adalah memiliki keinginan atau hajat yang mudah terkabul. Seseorang yang terjaga dan berdoa di dalam keheningan malam pada dasarnya merupakan ibadah kepada Tuhan, dan di saat inilah berbagai hikmah dan pengabulan permohonan banyak tercurahkan. Jika panjenengan sering berdoa di sepertiga malam, yaitu kira-kira jam 2 atau jam 3 pagi, maka sinyal doa yang panjenengan kirimkan akan tersampaikan dengan baik, karena di waktu tersebut tidak banyak gangguan dari sinyal-sinyal yang lain. Begitu pula bagi panjenengan yang memiliki kebiasaan berzikir di malam hari, dengan berzikir, panjenengan bisa membentuk serta memperkuat niatan hati, dan dengan seizin Tuhan, apa yang terdapat dalam hati panjenengan, itu pula yang akan dikabulkan olehnya. Keistimewaan orang yang tidak tidur di malam hari yang kelima, adalah memiliki rezeki yang berlipat ganda. Hal ini benar-benar akan terjadi jika panjenengan menggunakan waktu malam hari panjenengan untuk mendoakan kebaikan orang lain. Ketika panjenengan mendoakan orang lain supaya dilancarkan rezekinya, ataupun agar orang tersebut diberi kesehatan, maka doa yang sama juga akan kembali pada diri panjenengan sendiri, bahkan akan berlipat-lipat. Oleh sebab itu, jika panjenengan menginginkan rezeki yang melimpah, maka, sering-seringlah berdoa untuk kebaikan orang lain, dan yang paling penting, panjenengan harus ikhlas dalam melakukannya. Keistimewaan orang yang tidak tidur di malam hari yang ke-6, adalah lebih mudah menguasai suatu keilmuan. Jika panjenengan adalah seseorang yang sedang berusaha menguasai suatu ilmu, terutama ilmu spiritual, maka, tirakat malam dan puasa adalah kuncinya. Tirakat malam dan puasa, selain bertujuan untuk menyucikan diri, juga memiliki maksud agar panjenengan memiliki kemampuan untuk menahan hawa nafsu. Dengan demikian, maka wadah batin panjenengan akan menjadi lebih bersih dan kuat. Sehingga, ilmu spiritual yang panjenengan pelajari akan lebih mudah melebur menjadi satu dengan jiwa dan raga panjenengan. Nah itulah tadi pembahasan kita mengenai 6 keistimewaan orang yang tidak tidur di malam hari. Semoga bisa menambah wawasan dan menjadi manfaat bagi kita semua. Seperti biasa, admin doakan panjenengan sekeluarga agar dipermudah dan dilancarkan urusannya dalam mencari penghidupan dan rezeki. Amin. Terima kasih.